Ini Jokowi lagi-lagi bertolak belakang lagi pernyatanya nih, apa yang, maksudnya apa ini? Di sampingnya Prabowo pula kan, di sampingnya Prabowo. Ya, ya. Gini, itu sih memang harusnya kita baca sebagai cita-cita ya. Dia baru mau akan dong gitu kan, cuma dia menyampaikan kalau Presiden mau ya dia bisa kampanye gitu, dia bisa punya pilihan, boleh berpihak ya. Nah itu, itulah Jokowi. Itu ada lagunya kan, kalau lagunya Noah itu udah terjadi lagi, nah itulah dia kira-kira. Tapi gini ya bro, yang ingin dia sampaikan itu, kan kalau kita baca, kalau dia nggak turun tangan langsung, ini 0-2 ini nggak akan bisa menang satu putaran. Bahkan, kalau dia nggak turun langsung, ini saya baca ya, kalaupun nanti dua putaran, Prabowo Gibran ini sulit menang gitu ya. Nah itu, jadi dia sekarang sudah secara terbuka, mengatakan bahwa mungkin ya, I will vote for him gitu kan, karena ada di sebelah kanannya dia kan, Pak Prabowo gitu. Jadi ya, saya setuju dengan Mas Anies gitu ya, nanti silakan rakyat menilai, kita juga kan kaget juga melihat Pak Jokowi begitu. Walaupun dia katakan dengan MLML begini ya, selama tidak menggunakan fasilitas negara, ya gimana caranya nggak menggunakan fasilitas negara tuh? Mungkin dia mau jalan kaki sendirian, atau berduaan dengan Bu Iryana kampanye gitu, atau dia setir mobil sendiri, mengajak keluarga yang lain gitu ya, Mas Kaisang, Mas Bobi, Mbak Kahyang gitu ya, untuk mengamankan Mas Gibran kan nggak juga, kita juga sebagai rakyat kan nggak rela bro. Jadi kan kita sayang sama Pak Jokowi, jadi Pak Jokowi harus terus dikawal dong. Masa ia jalan sendiri, itu kan presiden kita gitu. Jadi jangan sampai kemudian demi ya, sosok Prabowo yang sudah dia kalahkan dua kali itu, dia justru menyampingkan keamanan dia dan terus serang saja. Kalau dia kesampingkan keamanan dirinya dia, itu merugikan negara bro. Jadi, menurut saya ya, walaupun ya Pak Jokowi ini kelihatannya gregetan ya, Prabowo Gibran belum bisa 50% persatu, sebaiknya memang dia menjadi tokoh yang bisa diteladani oleh rakyat dan oleh sejarah. Jadi selama ini dia mengatakan netal, itu udah bener banget tuh. Tapi ya memang itu haknya dia, sebagai warga negara, sebagai ayahnya Gibran untuk membantu anaknya. Makanya kalau saya sih menyarankan, untuk tetap bisa menggunakan fasilitas negara ya, karena itu nempel, cuti aja. Jadi dia tetap bisa dikawal sambil kampanye untuk Prabowo Gibran. Walaupun ya walaupun dia belum bilang ya, bahwa dia akan berkampanye untuk Prabowo Gibran. Tapi dengan gestur, kemudian dengan fakta dan kenyataan. Yang pertama, dia pada saat berbicara di sampingnya ada Pak Prabowo. Yang kedua, apapun itu dia adalah ayahnya Gibran. Yang ketiga, memang dia harus all out. Tidak ada dua putaran apalagi kalah. Karena dia sudah mengorbankan segala-galanya. MK sudah disikat, anaknya dapat julukan Samsul, dia sendiri dapat gelar alumni paling memalukan dari UBM. Makanya ya memang akhirnya ya all out. Ya saya sih menilainya apa yang disampaikan Pak Jokowi hari ini, itu it's about time aja. Dari dulu saya sudah memperkirakan bahwa dia akan turun ke lapangan, tapi saya tidak menyangka bisa menggunakan simbol setegas ini bahwa dia akan turun ke lapangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.